Intro Sebelumnya, para wisatawan yang akan masuk ke Kabupaten Gunung Gidul harus menyertakan bukti tentang hasil rapit antigen Kini, mulai selasa 26 Januari 2021, aturan tersebut dilangkan Selain itu, aturan sebelumnya tentang kebijakan jam pelayanan makan di tempat pada restoran paling malam dibatasi jam 7 malam Kini menjadi jam 8 malam Ini pun termasuk berleku untuk soalayan dan toko kelontong ataupun sejenisnya Kebijakan ini dalam rangka menindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Gunung Gidul yang resmi memperpanjang masa pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat atau BSTKM hingga 2 pekan ke depan yakni berlaku mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021 mendatang Kita sudah mengeluarkan SE hari ini kalau tidak instruksi bupati Memang kita juga mengacu kepada aturan instruksi medagri, instruksi gubernur, kemudian SE bupati Sudah kita keluarkan Itu berarti kalau saya baca itu ada perpanjangan yang operasional ya? Sebelumnya sampai jam 7, nanti jam 8 ya? Iya sampai jam 8 Tapi sekarang boleh masuk tanpa rabit antigen Tapi tetap screening? Ini screening masih Kemarin saya datang nyewani para pokdarwis Mengapa saya tidak mengatakan sitap? Ya mereka sudah susah kalau saya datang ke sana itu sitap Itu menambah kondisi psikologis menjadi tidak enak Dan mereka dengan sangat sedikitnya wisatawan saja Sudah sangat terbebani baik secara fisik, secara psikis maupun ekonomi Sekarang yang harus dibangkitkan adalah kegembiraan Dan aturan-aturan yang mengurangi beban Jadi ibu sudah ngerti, kok tadi Krepit antigen tidak diperlukan sebagai syarat Itu bagian dari syarat mengembirakan pokdarwis Imawan Matarif mengabarkan dari Kapanewon Tanjung Sari Kabupaten Gunung Hitul Untuk Gunung Hitul TV Terima kasih telah menonton!